UPDATE ini pelaku bom Sri Lanka, total tewaskan 207 orang, ikut antre makan dengan sabar. Dalam satu hari, Sri Lanka diguncang serentetan ledakan di sejumlah gereja dan hotel pada minggu, tanggal 21 April tahun 2019. Jumlah korban tercatat terus bertambah. Berikut lima hal yang diketahui sejauh ini dalam salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah negara kepulauan itu. Ledakan berturut-turut Ledakan dahsyat terjadi secara berturut-turut tiga hotel di Kolombo, China, Montgren, Gelanda serangan sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Kemudian Hotel Bintang 5 diguncang ledakan pada pukul 9.05. Tiga gereja juga menjadi sasaran dalam serangkaian ledakan, antara lain gereja set Antonis Srin yang bersejarah di Kolombo, gereja set Sebastian di kota Negombo, dan Teng gereja Sion di kota Batikaloa. Beberapa jam kemudian, ada dua ledakan lagi, salah satunya di hotel yang terletak di Kolombo. Menurut keterangan sumber kepada AFP, setidaknya dua dari delapan dilakukan oleh pelaku bumbunyudiri. Siapa korbannya? Ledakan menghantam gereja-gereja ketika dipenuhi umat yang berkumpul untuk merayakan pasca. Laporan terperinci korban dalam delapan ledakan dan asal kewarga negaraan mereka sejauh ini belum tersedia. Seorang pejabat kementerian luar negeri Sri Lanka mengatakan, ada 27 mayat yang diduga warga negara asing. Sementara polisi menyatakan, sedikitnya 35 orang yang tewas merupakan orang asing. Sumber rumah sakit menyebutkan warga negara Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat termasuk korban tewas. Seorang pria Portugal dilaporkan juga kehilangan nyawa. Selain itu, ada warga Inggris, Jepang, dan China yang terluka dalam insiden itu. Siapa yang melakukannya? Sejauh ini, belum ada klaim pertanggungjawaban dari siapapun terkait teror tersebut. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wikremesinhe menolak untuk mengidentifikasi tersangka. Setidaknya tiga orang telah ditangkap sehubungan dengan serangan itu. Meski demikian, polisi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya, kepala polisi negara itu memperingatkan para perwira tentang kemungkinan serangan bunuh diri terhadap gereja dan komisi tinggi India oleh Nasional Tauhuk Jemaat NTJ. Reaksi Sri Lanka pemerintah negara itu kini meningkatkan keamanan dan memberlakukan jam malam yang tidak terbar. Tas di seluruh negeri. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan larangan sementara penggunaan media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang salah. Keamanan di Bandara Kolombo juga ditingkatkan. Sri Lanka Airlines menyarankan para penumpangnya untuk tiba empat jam sebelum jadwal penerbangan. Kedutaan besar asing di Sri Lanka telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk berlindung. Ini pelaku pengguman, salah seorang pelaku benggunuh diri dalam serangkaian ledakan di Sri Lanka menunggu dengan sabar dan mengantre makanan bufet di Hotel Grand Chinamon, Minggu, tanggal 21 April tahun 2019. Sambil membawa piring, pria yang terdaftar sebagai tamu semalam sebelumnya dengan nama Muhammad Azam Muhammad mengantre dengan sabar bersama pengunjung hotel lainnya. Saat akan dilayani, tersangka mengaktifkan bom yang dipuanya dan meledak di restoran yang sedang padat pengunjung itu. Situasinya amat kacau, kata manajer Hotel Grand Chinamon kepada AFP. Restoran Taprobane saat itu sedang berada di salah satu hari tersibuknya tepat dengan liburan panjang akhir Pasca. Saat itu pukul 8.30 dan suasananya amat sibuk. Banyak keluarga berada di restoran, ujar sang manajer. Dia sudah sampai antrean paling depan saat meledakkan diri. Salah satu manajer kami yang bertugas menyambut tamu menjadi salah satu korban tewas tambah dia. Pelaku bom bunuh diri itu juga tewas. Potongan tubuhnya ditemukan polisi dan langsung dibawa pergi. Seorang staff lain hotel itu mengatakan, Pelaku yang adalah seorang warga Sri Lanka, memesan kamar dengan memberikan alamat yang kemudian diketahui palsu. Staff itu mengingat pelaku mengaku berada di Kolombo untuk urusan bisnis. Dua hotel lainnya, Sang Rila dan Kingsbury juga dihantam ledakan di waktu yang sama bersama tiga gereja yang dipadati umat yang tengah menghadiri Nisa Minggu Pasca. Pemerintah Sri Lanka belum menyebut dalam serangan ini tetapi semua serangan menghasilkan korban yang amat besar. Dari sekitar 156 orang korban tewas, Sebanyak 35 warga asing kehilangan nyawa akibat ledakan di ketiga hotel itu. Di Sang Rila sejumlah saksi mata mengatakan, Mereka mendengar dua ledakan keras dan para staff hotel melaporkan sejumlah orang tewas. Namun, Wien Chien jumlah korban tewas di hotel itu secara pasti belum diketahui. Manajemen Sang Rila mengatakan, Bome ledak di hotel itu sekitar jam 9 di restoran Table One. Satu lagi hotel mewah di Kolombo yang menjadi korban serangan adalah Kingsbury. Namun, jumlah korban luka atau tewas di hotel yang terletak di dekat World Trade Center Kolombo itu belum diketahui. Terima kasih telah menonton!